Atta Halilintar akhirnya minta maaf usai diduga sindir Fuji Utami alias Fuji melalui unggahan video di media sosial. Seperti yang kita ketahui konten TikTok Atta Halilintar tengah menjadi perbincangan warganet, terutama di akun Instagram lambi underscore underscore danu yang mengunggah ulang video TikTok tersebut. Bagaimana tidak? Pasalnya postingan Atta diduga dimaksudkan untuk menyindir seseorang. Tampak Atta mengikuti tren, jangan ya dek ya, yang belakangan tengah viral di TikTok. Namun topik yang diangkat Atta di dalam kontennya dianggap sebagai sindiran, bahkan sampai dikaitkan dengan Fuji. Usut punya usut, Atta ternyata mengungkit tentang pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung diperkenalkan ke keluarga. Padahal memperkenalkan pacar ke keluarga biasanya dianggap sebagai tanda keseriusan sebuah hubungan. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Ujar Atta, seperti dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Ujar Atta, seperti dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta lalu ganti mengungkit topik lain, mencoba sembuhin trauma orang, eh malah kita yang dibikin trauma. Jalan bareng? Udah. Saling ingetin? Udah. Eh tahu-tahunya cuma dijadiin badut, imbuh Atta. Tentu saja celetukan-celetukan Atta ini kembali dijawab dengan frase, jangan ya, dek, ya, sebagaimana trennya. Namun konten yang sudah tak lagi bisa ditemui di TikTok Atta itu belakangan diduga sebagai bentuk sindiran, salah satunya terhadap Fuji. Pasalnya diketahui Fuji dan adik Atta, yakni Tarik Halilintar, pernah berpacaran kurang lebih setahun lamanya. Namun kala itu Fuji tidak pernah diperkenalkan ke keluarga Halilintar. Lalu beberapa bulan setelah putus dari Fuji, Tarik sudah menjalin hubungan dengan Aliah Masaid, yang kini mereka akhirnya sudah resmi menikah. Tak heran jika postingan TikTok Atta itu memicu beragam komentar warganet. Bahkan tidak sedikit yang mengingatkan Atta bahwa dirinya juga memiliki adik serta anak perempuan. Atta lu punya anak cewek semua dan adik perempuan banyak, semoga yang lu bilang itu kena di anak dan keluarga perempuan lu, komentar warganet. Padahal ini konten yang lagi naik daun, jangan ya dek ya, tapi karena Atta yang bawain salah aja di mata netizen, ujar warganet. Idealnya sih meskipun ini konten tapi kesannya mengulas Fuji kan. Sebaiknya sih gak bikin konten beginian, tutur warganet lain. Maklum guys nikahan kalah trending dari Elchip makanya gini jadinya, imbu warganet ganti menyentil Atta. Kayaknya ngarah ke si Fuji ya ini, timpal yang lainnya, selain itu, idealnya sih meskipun ini konten tapi kesannya mengulas Fuji kan. Sebaiknya sih gak bikin konten beginian, tutur warganet lain. Maklum guys nikahan kalah trending dari Elchip makanya gini.